Hai selamat siang Pemirsa Ha kali ini kita akan masak bubur bayang ya bayangnya udah saya siapkan di potong-potong nah sekarang kita haluskan bumbunya itu bawang putih 3 siung, bawang merah, 4 siung kemudian kita nangiskan kemudian kita nangiskan kemudian kita nangiskan kemudian kita nangiskan kemudian selamat menikmati saya tambahkan cabai rawit disini biar agak pedas sedikit ini karena anak saya nggak suka pedas jadi biar rasa sedikit aja saya kasih cuman 4 biji cabai cabai rawit yang nggak pedas kemudian saya tambahkan potongan tempe tapi tempenya ini nggak saya pakai semua pemirsa saya cuman pakai sedikit aja ini hanya untuk campuran aja nah segini aja saya pakai kemudian dipotong-potong ya 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 kemudian kita nyalakan kompor kita siapin wajan tempat penggorengan tempat penggorengan boleh atau kuali boleh terserah pemirsa ya kalau saya ini pakai wajan kesayangan ini penggorengan kesayangan ya pemirsa kemudian kita tuang minyak sedikit secukupnya ya dikira-kira aja pemirsa saya oseng dulu tempenya ini nanti karena dikasih santan jadi tempe harus matang dulu ya pemirsa soalnya kalau tempenya nggak matang campur santan nanti baunya agak tengi kalau bahasa jawa nya tengi kalau bahasa kalian apa ini kurang saya tambahin lagi minyaknya nggak usah sampai kering yang penting tempenya matang gitu aja kemudian saya masukkan bumbu yang udah diulek tadi ini ditumis-tumis diuseng-useng sampai aromanya sampai matang ya bawangnya bawangnya matang itu tandanya agak kecoklatan dan baunya harum terima kasih selamat menikmati kemudian saya tambahkan air disini kemudian saya masukkan bayam yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bila pemirsa ingin kuahnya agak banyak boleh ditambah air saya tambah air sedikit lagi karena anak saya ini suka kuah jadi saya kasih kuah yang tidak banyak sayurnya dia makan sedikit nanti airnya dia makan banyak kemudian saya tambahkan santan kara disini santan kara ini rasanya enak ya pemirsa lagi simple juga pemakaiannya dan mudah disimpannya di kulkas ini kita tunggu sampai kalau masak bayam itu tidak butuh terlalu lama dia nanti asal mendidih saja dia sudah matang itu bayamnya saya tambahkan penyedap saya pakai penyedap Ajinomoto boleh juga kalau pemirsa suka penyedap yang lain boleh rohiko atau sasa juga boleh ini kebetulan di rumah adanya adalah Ajinomoto sejak penyedap yang terkini boleh tes rasa pemirsa silahkan di tes rasa bila kurang asin mulai ditambah ini kurang asin sedikit saya tambah garam sedikit airnya tadi kurang lebih 1 mangkok setengah pemirsa ini sudah pas rasanya nah kalau sudah ini sudah matang siap disajikan ini rasanya enak dan recommended banget silahkan dipraktekan ini juga simple cepat dan tidak ribet masaknya santan karamnya ini juga kental gak pemirsa aja dia gak encer dia kental nah ini ini sudah jadi sayur bobor bayam kemudian kita akan goreng tempe ini pemirsa untuk lauknya kita akan goreng tempe tadi masih ada tempe sedikit sisanya tadi kita akan goreng nah sekarang kita mau goreng tempe ya pemirsa tempenya udah kita potong-potong kita haluskan bang bang putih garam sama ketumbar untuk bumpunya kemudian tempenya kita goreng nah ini kita tunggu sampai matang ya pemirsa jangan lupa dibolak-balik biar gak gosong ini menunya udah siap ya pemirsa goreng tempe sama bobor bayam sama tempe